Pertama kali juga di Indonesia Civic Type R menggunakan Air Suspension Halo guys Kembali lagi sama saya Randy Kasukmohan At One More Time TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini udah sore Aku bakal bikin video Atau kita bakal ngebahas mobil Yang lumayan hauce Yang lumayan wadidaw Lumayan viral mobilnya Ini bukan mobilnya yang viral Maksudnya basic mobilnya Jadi lumayan seru nih kayaknya Dan ini aku bakal ngebahas mobil Yang bisa dibilang Satu-satunya di Indonesia Menggunakan air suspension Oke Jadi kita bisa langsung bahas Ini mobilnya Terima kasih telah menonton! Ini adalah Civic Tapi bukan Civic biasa Ini adalah Civic Type R Asli Dan ini dibeli dari baru Umurnya baru berapa bulan Jadi ini mobil Kilometernya masih Karena juga masih baru Ini seperti kalian lihat nih Honda Type R Jadi ini bukan convertan Ini kalau kalian lihat nih Lipisnya karbon Keren! Jadi sebenarnya ini Nggak kayak gini Jadi sebelumnya dia Bawaannya kayak Ram kayak gini Terus digantiin nih Keren sih Jadi kesan racingnya Lebih dapet lah ya Keren banget! Dan dia wheelbase-nya Emang lebih besar Cup-nya ini udah ada roof-nya Kemarin udah sempet sih Tak cobain Jamba-annya lah Kalau orang bilang tuh Jamba-annya Atau downforce-nya Dapet waktu Sud-sud-sud Narik Sih keren ya Ini kalau dari Segi Desainnya Aku suka sih Dari Civic-Civic sebelumnya Mungkin ini adalah Civic yang paling lebar Dan bentuk Serem! Sebenarnya ini kemarin Pensionnya udah ku install Jadi untuk Kabel-kabelnya Selang-selangnya Udah ditarik semua ke belakang Terus Managementnya udah ku install Semua Perang kaki-kakinya aja Karena apa? Karena kemarin sempet Ownernya Butuh mobilnya Untuk install Honda Jadi itu adalah Kayak ecu manajemen itu Honda Terus Kayak di install Full HKS gitu lah Aku juga kurang paham Kemarin install apa aja Itu jadi mobilnya Biar racing banget Jadi semarin sempet mau ikut Drug race juga Di Jogja Karena ini info Buat temen-temen Ini adalah mobil Asalnya dari Kalimantan Dari Pontianak Jadi ini jauh-jauh Dari Pontianak Dikiring ke Jogja Buat di build di Jogja Keren Ya pada dasarnya Ini yang punya juga Orang Jogja Cuma merantau ke Pontianak Jadi ini temenku lama Bang Goy Aku manggilnya abang Misalnya Bang Goy Jadi tuh Temenku udah lama banget Sekarang dia Ngebuild mobil yang Wadidaw banget Mungkin kalau anak-anak motor Udah paham lah ya Dengan dia sedikit banyak Nanti aku taruh Instagramnya disini Bang Goy Itu ya Budi dari belakang Semok banget cuy Tuh Mantap Nih Platnya Kalimantan Barat Nggak sih Nggak salah Goy Mantap Bang Goy Jadi ini adalah Bisa dibilang Type R pertama Di Indonesia Yang menggunakan Air Suspension Beget Keren Nih HKS Racing Solution Bukan HKS Racing Suction Tadi Daudul Oke Mungkin itu Buat luarannya kurang lebih Nah ini kalau teman-teman lihat Ini udah aku install sementara Untuk manajemennya Jadi dia pake manajemen yang Terbaru Jadi dia kemarin upgrade Untuk mintanya manajemen yang Keluaran 2022 Jadi ini kita udah upgrade manajemennya Tabungnya juga pake yang gede Dia minta simple hardline juga Kita kasih simple hardline Ini tinggal sekalian Karena ini belum finishing ya Nanti di finishing sekalian Ngerapiin-nerapiin selangnya Sama fitting pelaknya Gitu Oke Jadi sebenernya ini mobil adalah Cukup deg-degan Kenapa deg-degan ya Karena ada beberapa yang jadi bahan pikiran Jadi sebenernya aku belum pernah nemuin Honda Yang ada sensor di shocknya Atau sensor shocknya gitu ya Biasanya kalau di Mercy Atau di BMW Atau di Porsche Itu biasanya ada sensor shock Itu biasanya untuk ngebaca mode sport Kalau di Honda biasanya aku gak pernah nemu Mau di Accord Apalagi Civic ya Itu gak pernah nemu Kali ini ada sensor di shocknya Jadi aku penasaran sebenernya Kalau kita pasang tanpa pake sensor Akan seperti apa hasilnya Cuma nanti Kita juga udah siapin juga Buat sensor shocknya Jadi kita lihat Akan seperti apa hasilnya Itu bikin experience baru lah ya Jadi kita nyobain basic barunya Dari Civic Type R Kalau dipasang Airsus akan seperti apa Dan kata dia mau pake buat ngedrag mobilnya Posisi Airsus-an Wadidaw dulu Oke Kita bisa lihat langsung interiornya Kalian bisa lihat langsung ya Ini kalau dari pintu nih Disini udah kelihatan sweat Bagus banget Sama nih karbon nih Jadi panelnya udah karbon gitu Wadidaw Terus ini juga udah merah Asli merah Kalau biasanya yang convert-convert Type R tuh Harus repot Beli karpetnya Repot dan sebagainya Ini karpetnya udah Type R cuy Joknya nih kalian lihat Udah bakat Udah bakat Sabunya juga warna merah Keren banget Type R Jadi kalian bisa lihat nih Bawaan standarnya manual Dan ini keren banget cuy Maksudnya desain interiornya Kalau Honda ciri khas banget ya Jadi mewahnya dapat banget Nih Civic Type R Jadi ini ada beberapa mode Jadi dia ada mode Sport Atau Sport plus apa gimana gitu Kita langsung coba aja Kita nyalain ya Nyalainnya harus Cat coupling cuy Keren ya Kalian bisa lihat ya Kabin disini keren banget Sama display Speedometer juga Keren Setirnya juga Asik banget cuy Dan ini karbon Bukan kaleng-kaleng Ini karbon Karbon nih Tulisannya Mugen Mantap Nah ini karbon Semua Pengaturan udah ada disetir semua Jadi gak perlu repot-repot Kesini lagi Ini tulisannya Type R nya Dan ini untuk Mode nya Disini ada Plus R Mungkin ini yang Mungkin untuk mode Untuk Lebih kencengnya gitu ya Keren dulu Ini ada plus R Ada support Ada comfort Jadi dia ada Tiga mode gitu Disini Keren sih Lumayan Lumayan Excited Harganya juga 1M lebih cuy Dengan mobil Civic Harga 1M lebih Type R Menurutku sih Worth it lah ya Dengan Spek kayak gini Keren Ini sih keren banget Aku paling suka nih Shift knob nya Bulet gini Asik banget ya Mantap Ini 6 speed 1 2 3 4 5 6 7 nya R Mundur Keren banget Jok nya keren Ini semua masih plastikan Ini mungkin teman teman Masih bisa lihat Kilometernya baru 4000 Nah ini memang beli Dari baru Kilometer baru 4200an Kita bakal Begetin ini mobil Ini mungkin keputusan Yang sangat Sangat Gambling Mengambil resiko Ini juga pertama kali Buat aku Pertama kali juga Buat Bang Goy Sebelumnya dia belum pernah Bikin mobil yang Air suspension Yang menggunakan Airsus Atau Beget gitu ya Kali ini dia Pengen nyoba Airsus Dengan basic Mobil yang Sporty banget gitu loh Emang buat Balap sebenernya Buat touring Buat Ya emang mobil kenceng gitu loh Dia pengen nyoba disini Ya Semoga penasaran kita Sama-sama terpecahkan lah ya Gitu Nah ini yang di Install kemarin Kalau gak salah Honda Jadi disini ada Mappingannya gitu Untuk mungkin Mappingan ecu Kayak Mobilnya bisa Naik sekian HP Kalau gak salah Kemarin infonya Dari dia Tembus 400 sekian HP gitu Lumayan gede Untuk Sekelas mobil Damartian Standar Belum diganti apa-apa Gitu ya Keren banget nih mobil Aku gak sabar Pengen Langsung Pasang eksusnya Kita matiin dulu Ini kalau teman-teman Lihat Ini karbon Karbon-karbon Semua Konsulnya Dan sangat keren Dia perpaduannya Kulit sama Sweat Leader sama Sweatnya Keren banget Aku suka Tuh Mungkin Kita mungkin Bisa sambil Lihat mesinnya Biar Wadidaw Nah Wow Lumayan Menggairah kan ya Ini Tutupnya aja Udah karbon Cuy Iya kan Keren Ini Open filternya Udah pake HKS Lain banget Nih Ya Allah Mobil keren banget Ini blow off nya HKS Ini juga udah Di upgrade Ini kalian lihat Ini aslinya Sebenernya gak Kayak gini Ini udah dirubah juga Ini udah Pake Peping nya Udah dipolis Kayak gini Udah pake yang Ada mengkilat Mengkilat nya Ada racing Banget nya Keren banget Gak sabar Ini kita selesaikan Air suspension nya Kita bakal kerjain juga Fitting Fitting kaki Kakinya Sebenernya aku ada Siapin velg Buat ini mobil Untuk Mungkin kita fitting Fitting lah Kalo cocok kita pasang Cuma kalo gak cocok Ya gak apa-apa Nanti aja Gitu Itu Udah pake BBK ya Ini asli Bawaan pabrik Udah pake Brembo Jadi gak perlu Ganti-ganti BBK-BBK lagi ya Keren Jadi kita tinggal Nginstal Kaki-kaki Air suspension nya Ya Seperti biasa Air suspension nya Pake Air BFT suspension Jendel Ini kalo mungkin temen-temen Mau liat Velg nya Aku ada nyiapin Velg sebenernya Buat ini mobil Tapi nanti kita bakal coba Cocok gak Cocok tuh bentuk Kalo bentuk sih aku yakin cocok Cuma tinggal speknya Cocok apa enggak Karena mobil itu Basic nya Bawaan pabriknya PCD nya Sama kayak BMW 120 PCD nya 5 Per 120 Dia kalo Civic Civic biasa PCD nya 5 114 Ini 5 120 Kayak BMW Dia aku punya ini SSR SP4 Wah Ini kita sobek aja Bisa diliat Wess Jadi disini ada SSR SP4 Nanti bakal kita coba Pasang disitu Ini yang belakang Dan ini yang depan Semoga cocok Disini kita bakal Install dual air suspension nya And See you guys Oke Ini kita masukin Ke belakang Set Kita switch Sama mobil yang disitu Langsung nanya Kita langsung Instalasi Air suspension Air BFT On Civic Type R Dan First Atau Pertama kali juga Di Indonesia Civic Type R Menggunakan Air suspension Wadidawdul Kita akan menjadi Dan selalu Dan mengusahakan Selalu menjadi Yang pertama Oke Jadi ini Sok nya udah Kita siapin Ini kalo kalian Bisa liat Disini ada tulisannya Honda Civic Type R Jadi ini memang Bawaan pabriknya Type R Asli Jadi bukan kaleng-kaleng Dulu Adidaw Ini Sok depan nya Ini belakangnya Belakang Pisah Oke guys Install Kita naikin Dul Oke Dul Ini baru Ini baru dibuka Yang depan Dulu Kita buka yang belakang Ini sebenernya Yang depan Udah pake Lower ringkit Kita pake Lower ringkit Kita ganti Pake Nih Nih Ini Hintar yang depan Kita pakein Ini Naikin Terus Beres Ntar kita coba Oke Akhirnya kita bongkar Dulu Satu-satu Terima kasih Terima kasih Sampai Dan k waterproof selamat menikmati 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 mungkin ya selamat menikmati 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 sementara mobil juga baru kelar besok kita masih fitting-fitting ulang untuk velg yang SP4 di ini paling tingginya disini kita bakal test drive mungkin di PSI aku belum inputin itu sih apa namanya PSI nya di berapa-berapa jadi nanti kita bakal coba dulu di PSI sekian setelah itu nanti kita cari sesuainya baru kita masukin inputin angka buat preset nya oke guys kita cus buat test drive nya dulu oke guys jadi kita kali ini bakal test drive mobil nya ini udah masuk ke jadi ini ada preset nya sport, comfort ini kita coba langsung di air plus plus air jadi ini mode sport nya dia lah mode buat kebut-kebutan jadi dia sebenernya ada sensor buat kakinya dan Alhamdulillah ini aman kita langsung coba aja semoga gak bermasalah lah ya atau bata tapi dua сидya jadi kamu Mobilnya keren banget guys Enak banget Gila 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 keren sip Alhamdulillah mobilnya kita tes aman enggak limbung mobilnya tetap stabil Dipakai ngebut juga tetap oke enggak ada bunyi enggak ada bermasalah semua all clear lah pokoknya Jadi mobilnya setiap turing dulu jadi kemarin sama yang punya rencananya mau dipakai buat drag race Aku sih berani sih masih ada martian siap dicoba untuk ikut drag race ya oke Oke guys mungkin itu sampai ketemu besok besok aku bakal fitting velgnya yang SP4 yang SSR Kita bakal colok disini semoga semua dilancarkan ya thank you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton